Pemirsa Simpang siur penyakit yang tengah diderita artis Chelsea Olivia akhirnya terjawab sudah. Diungkapkan oleh sang suami Glenn Alinsky yang ditemui di sebuah rumah sakit kawasan Pondok Indah Jakarta kemarin, Chelsea ternyata menderita usus buntu, bukan keracunan makanan seperti yang ramai dikabarkan selama dua hari terakhir ini. Sebenarnya kemarin itu Chelsea sempat ngerasa kayak mual-mual gitu kan, mual-mual, terus kerutnya nggak enak. Di situ kita pikir yaudahlah dia masih bisa tahan, Chelsea juga kakak, dia udah lah dia nggak mau ke rumah sakit, nggak mau cek ke dokter karena ada Nastusha juga kan, ada bayi juga, jadi kayak kasihan lah kalau ditinggalin gitu. Terus yaudah dia jadi di rumah dia nahan, nahan mual-mual sakit-sakitnya kira-kira sehari dua hari lah. Dari dua hari habis itu sampai udah malem dia mulai demam, mulai demam terus yaudahlah udah demam langsung ke rumah sakit aja deh. Demam mas sakit, kita cek terus kata, kita mungkin soalnya kita pikir mungkin kayaknya keracunan makanan, karena Chelsea dulu juga emang sering keracunan makanan, ya kan jadi sakit terus kita cek, terus dokter bilang yaudah di USG aja dulu. Nah setelah di USG, malam-malam kena malam gitu, eh terus ternyata hamil lagi. Nah nggak lah, nggak, nggak, nggak mau, bercanda-bercanda. Nggak jadi setelah di USG ternyata ada usus buntu, nah usus buntu tapi itu nggak masih kecil, tapi ya dia udah mulai sakit gitu, tapi masih bisa jalan, masih bisa duduk, masih bisa aktivitas lah, beraktivitas gitu. Jadi ya dia bilang, ada dokter yang bilang, dia udah langsung operasi aja. Sebelum menjalani operasi pemotongan usus buntu, Chelsea mengalami dilema. Maklum saja, dua bulan lalu ia baru saja melewati operasi Cesar saat melahirkan, sehingga khawatir untuk menempuh jalan operasi lagi. Namun setelah diobati dengan antibiotik, kondisi belum juga membaik. Akhirnya ia harus merelakan diri menjalani lagi operasi pembedahan pukul 10 pagi kemarin. Chelsea nggak mau operasi kan, karena baru sesar kan, baru sesar dua bulan yang lalu, terus masa di black lagi itu kayak, aduh males banget gitu. Jadi ya kita coba cara, kita juga tanya apa ada cara lain untuk supaya nggak usah operasi atau nggak gitu. Dan dokter nganjurin, yaudah kita coba antibiotik dulu. Antibiotik, soalnya kan dia infeksi kan, kalau misalnya antibiotik dia bisa udah nggak sakit, dan bisa sembuh yaudah. Jadi kemarin itu kita coba antibiotik, terus ternyata dia nggak membaik juga, tapi nggak memparah juga, tapi ya dia akan tetap sakitnya, hilang nimbul, hilang nimbul gitu. Jadi ya akhirnya yaudah lah, kita mutusin, coba kita teks sekali lagi, kita coba CT scan. Saya kemarin CT scan, habis CT scan, yaudah emang harus dioperasi. Penyakit husus buntu yang diderita Chelsea sebenarnya sudah cukup lama. Hanya ia berhasil menyembunyikan dengan sikapnya yang seolah tak ada apa-apa. Oh enggak, emang nggak ada, nggak ketahuan. Memang kalau dia juara ini adanya atau... Jadi emang kata dokter sih mungkin emang udah lama gitu ya, cuman karena dia juga nggak, Chelsea juga nggak pernah ngerasa sakit atau apa gitu, jadi yaudah gitu, nggak pernah cek, nggak pernah spesifiklin, ngeliat, ngeliat, apa khusus buntu gitu kan, jadi yaudah. Nah, tapi katanya emang ada darah apanya gitu yang emang lumayan tinggi sih, jadi yaudahlah. Nah, kebetulan kemarin dia lagi, mungkin barangnya juga lagi ngedrop atau apa, terus yaudah. Lantaran tindak operasi yang dialami Chelsea, di mental untuk tidak memberi terlebih dahulu putri cantiknya Nastusya Olivia Alenski, air susu ibu, hingga beberapa hari ke depan demi faktor kesehatan. Tadi operasi jam 10 pagi, jam 10 pagi. Terus selesai, misalnya dia pemulihan apa, jam 12-an udah balik ke kamar. Nah, kalau soal ASI, untuk saat ini lagi belum bisa ASI dulu, karena kemarin mau CT scan dia harus ada kontras apalah gitu ya, disuntik, jadi itu nggak boleh ASI selama 24 jam. Terus hari ini setelah operasi kan ada obat diusnya dan lain-lain, antibiotik dan lain-lain, kata dokter juga untuk stop selama 12 jam. Nah, masyarakatnya. Nah, tapi Nastusya selama ini kan Chelsea emang suka pompa kan, kita emang nyetop banyak banget, dia udah sekulkas, satu kulkas udah lebih gitu, jadi masih banyak lah stopnya banyak banget. Penyakit susus buntu yang diderita Chelsea sebenarnya sudah cukup lama, hanya ia berhasil menyembunyikan dengan sikapnya yang seolah tak ada apa-apa. Oh, enggak, emang enggak ada, enggak ketahuan. Memang baru dia bilang ini adanya atau? Jadi, emang kata dokter sih mungkin emang udah lama gitu ya, cuman karena dia juga enggak, Chelsea juga enggak pernah ngerasa sakit atau apa gitu, jadi yaudah gitu, enggak pernah cek, enggak pernah specifically melihat, lihat apa, khusus buntu gitu kan, jadi yaudah. Nah, tapi katanya emang ada darah apanya gitu yang emang lumayan tinggi sih, jadi yaudah lah. Nah, kebetulan kemarin dia lagi, mungkin barangnya juga lagi ngedrop atau apa, terus yaudah, selon sakit. Lantaran tindak operasi yang dialami Chelsea, diminta untuk tidak memberi terlebih dahulu putri cantiknya Nastusya Olivia Alingski, air susu ibu, hingga beberapa hari ke depan demi faktor kesehatan. Tadi operasi jam 10 pagi, jam 10 pagi. Terus selesai, abis itu dia pemulihan apa, jam 12-an udah balik ke kamar. Nah, kalau soal asih, untuk saat ini lagi belum bisa asih dulu, karena kemarin mau CT scan dia harus ada kontras apalah gitu ya, disuntik, jadi itu enggak boleh asih selama 24 jam. Terus hari ini setelah operasi kan ada obat biusnya dan lain-lain, antibiotik dan lain-lain, kata dokter juga untuk stop selama 12 jam. Nah, tapi Nastusya selama ini kan Chelsea emang suka pompa kan, kita emang nyetok banyak banget, dia udah sekulkas, satu kulkas udah lebih gitu, jadi masih banyak lah stoknya banyak banget. Semoga cepat sembuh pastinya, dan kembali bisa bersama anaknya lagi ya di rumah ya. Betul sekali. Dan berikutnya pemeriksa kali ini kita akan melihat suara Kali Syakib yang kabarnya kangen banget sama mamanya. Nah, kabarnya juga sang mama ini dikangenin bukan cuma sekedar untuk makanannya juga, misalnya masakan mama paling enaknya, tapi kangen curhat. Kangen curhat sama mamanya juga. Selangkapnya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!